Ayu Ting Ting mendadak pinjam 100 juta rupiah, reaksi Is Dahlia mengejutkan. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Pedanggut Ayu Ting Ting sangat junior jika dibandingkan dengan Is Dahlia di dunia musik tanah air. Perempuan kelahiran tahun 1992 itu baru terjun ke dunia dangdut di televisi, setelah Is Dahlia menelurkan puluhan album. Namun, meski terpaut usia, keduanya cukup dekat sehingga Ayu Ting Ting pun memanggilnya dengan sebutan mama. Belum lama ini, Ayu Ting Ting mendadak menghubunginya lewat telepon untuk meminjam sejumlah uang yang tidak sedikit. Ayu Ting Ting mengaku butuh uang 100 juta, saat berkomunikasi dengan Is. Mah, mah, pinjam 100 juta. Mah, ujar Ayu lantang tanpa berpanjang-panjang basa-basi. Dengan tenang, Is Dahlia pun menimpali, pinjam duit 100 juta buat apaan? Bukannya duit lu banyak, Ayu pun menyatakan ia sangat membutuhkan uang itu, dan berjanji akan segera menggantinya pukul 5 sore. Is pun mencoba mengingat-ingat apakah hari ini dia sudah melakukan transaksi transfer apa belum, memastikan ia bisa menolong juniornya itu. Mah, mah, enggak usah 100, 50 juta dulu aja. Nanti sore jam 5 Ayu balikin, ujarnya. Reaksi Is Dahlia pun mengejutkan Ayu Ting Ting. Ya udah minta nomor rekening, ujar Is. Alih-alih memberikan nomor rekening bank yang ia miliki, Ayu malah tergelap. Mah, mah, kok lu baik sama gua. Gua lagi syuting di Kiss UTV sama Iguni, kata Ayu. Rupanya aksi menelepon untuk meminjam uang tersebut merupakan perang. Rangkaian dari tantangan permainan yang Ayu jalani saat membuat konten dengan Ivan Gunawan. Untuk channel Youtube Kiss UTV. Namun, Ayu sangat terkejut dengan respons Is atas kebutuhannya yang seolah mendesak. Mama kok baik banget sama Ayu. Mau minjemin duit secepat itu. Kata Ayu, Is pun mengatakan. Tidak ragu meminjamkan karena ketika Ayu sudah menghubunginya maka berarti pelantun alamat palsu itu sedang sangat membutuhkan. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!